Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Tokonya itu disitu, jadi dulu hanya sebuah kontrak di bekas garasi kecil yang merupakan cikal bakal dari toko ini. Dulu waktu pertama modal, dulu kan patungan ya, kita ada berempat, ini awal modalnya itu kita patungan 500 ribu, jadi masing-masing terkumpul 2 juta, itu 700 kita buat bikin semacam rak sederhana lah sama mejanya, sisanya itu untuk belanja, 1,3, dan itu dulu belanja 1,3 sangat kecil karena cuma dapat beberapa buku, PCD, dan beberapa aksesoris lainnya. Jadi cerita mengharukan ya, kalau saya bilang pertama kali, pertama kita buka, itu untuk hari pertama, karena kita semuanya adalah pekerja, jadi kebetulan waktu itu ada salah satu teman kita yang baru menikah, dan istrinya bersedia untuk jaga toko, jadi pas kita launching hari pertama, itu kita pulang kerja itu langsung datang ke toko, semuanya mumpul, begitu mumpul, kita tanya, teh, untuk hari ini penjualan berapa? Ternyata jawabannya itu sangat mengharukan, yaitu tidak ada penjualan sama sekali, ya, itu hari pertama. Sama, kemudian keesokannya, sama, kita pulang kerja, kita kumpul lagi, kita tanya yang jaga, teh, hari ini bagaimana penjualan? Ternyata jawabannya, geling-geling kepala juga, sama, tidak ada penjualan. Dan itu terjadi sampai hari ketiga, jawabannya sama. Nah, pas di hari kemis, itu baru ada penjualan. Berapa teh penjualan hari ini? Hari keempat, itu total penjualan 5.000 rupiah, Alhamdulillah. Walaupun demikian, ada rasa bersyukur, karena ada penjualan, juga ada rasa, apa namanya, jadi terharu gitu ya, maksudnya semacam kekecewaan juga lah, karena sudah 4 hari buka, tapi ternyata penjualan di luar prediksi. Nah, mulai dari situ, kita kemudian ada merencanakan sesuatu yang lain. Toko Mesin Maksindo menjual berbagai aneka mesin makanan, mesin pengemas, mesin pertanian dengan kualitas tinggi, dan teknologi tepat guna untuk usaha dan bisnis Anda. Dengan pengalaman melayani ribuan pengusaha baik di dalam dan luar negeri, Toko Mesin Maksindo telah menjadi solusi terdepan untuk pengembangan usaha makanan dan pertanian. Kini, Toko Mesin Maksindo telah hadir di berbagai kota di Indonesia untuk memudahkan pengembangan bisnis Anda. Jadi untuk Alkafe itu, kita produknya adalah dari supplier ya, baik dari distributor maupun dari produsen. Jadi kita tidak membuat produksi sendiri. Dari produsen kirim ke kita, ataupun dari distributor, tapi kita juga memiliki agen. Jadi kita ada member, reseller, kemudian agen. Dengan pembagian presentasi masing-masing. Jadi Alkafe ini tidak saya kualitas sendiri, karena memang saya tidak bisa, karena ini kan produk muslimah, sementara saya ikhwan, jadi tidak mungkin berinteraksi langsung. Karena itu kita mempekerjakan karyawan, itu ada tiga. Tiga itu kerjanya di sip, dalam satu sip itu tujuh jam. Jadi sip pertama, itu jam 8 sampai jam 3, kemudian sip dua, itu jam 12, jam 11 sampai jam 7, kemudian sip tiga, itu jam 3 sampai jam 9. Nah, ini bergantian. Itu di antara sip itu ada, dari jam 11 sampai jam 7, itu jaga berdua. Ini sengaja karena kita setting, pada saat jam-jam segitu, ini biasanya lagi rame. Jadi ketika jam-jam segitu itu, karyawan dua, sehingga mereka bisa kerja optimal. Kalau kita belanja ini, macam-macam ya, jadi kadang setiap pekan itu, kita ada pembelanjaan datang barang. Karena kita memiliki, lebih dari 30 supplier lebih. Jadi belanja itu kita tidak, tiap bulan tergantung kondisional. Jadi hampir setiap pekan itu, supply barang masuk. Untuk omset, Alhamdulillah, ini dari, dari pembukaan kita, itu selalu naik. Alhamdulillah, naik. Kalau jenis produk, ini secara umum, kita kelompokkan ke dalam, pertama itu busana, busana itu memeliputi gamis, baik untuk akhwat, maupun ikhwannya, koko. Kemudian kita ada jilbab, ini jilbab, karena banyak merek, dan banyak jenis, jadi ada jilbab yang langsung pakai, kemudian yang bergo, dan macam-macam, yang kerudung juga. Kemudian kita ada, buku, ya, buku-buku termasuk, Quran, majalah, kemudian ada kategori herbal, herbal ini obat-obatan. Kemudian ada kategori, aksesoris dan souvenir, ini yang bernuasakan islami. Kemudian yang terakhir, itu ada edukasi mainan. Ya, jadi Al-Kafi, Al-Kafi Gallery Muslim, ini kita menawarkan yang beda, dari, toko-toko busana yang lain, karena di kita, pertama itu, kita pastikan, itu insya Allah produknya adalah syari, ya, artinya, memenuhi standar untuk, pemakaian busana muslim. Ya, kemudian, untuk penunjang lainnya, kita coba, buatkan secara syari juga, seperti untuk, manset, kemudian, kaos kaki, yang lain-lain juga. Untuk harga, itu tergantung model, ya, tergantung model, tergantung jenis bahan, jadi semuanya variasi. Contoh untuk, misalnya untuk kurudong seperti ini, kurudong segi 4, ini kita jual harga 70, ya, ini yang lebih, yang simple, kemudian ada, ini namanya, pasmina instan, ini, bahannya memang lebih bagus, ini harga 130-an, jadi, intinya adalah harga ini, harga pas, cocok untuk, kalangan menengah, ya, baik untuk karyawan, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, sangat cocok. Toko mesin Maxindo, menjual berbagai aneka mesin makanan, mesin pengemas, mesin pertanian, dengan kualitas tinggi, dan teknologi tepat guna, untuk usaha dan bisnis Anda. Dengan pengalaman melayani ribuan pengusaha, baik di dalam dan luar negeri, Toko mesin Maxindo, telah menjadi solusi terdepan, untuk pengembangan usaha makanan dan pertanian. Kini, Toko mesin Maxindo, telah hadir di berbagai kota di Indonesia, untuk memudahkan pengembangan bisnis Anda. Jadi, kita, untuk strategi marketingnya, ini ada dua. Yang pertama itu, sistem offline. Offline itu yang ada di sini. Jadi, kita menyediakan produk-produk di sini, dengan menjaring atau memasarkan, untuk orang-orang yang datang langsung ke sini. Kemudian yang kedua, itu kita sistem online. Online, ini pertama kita manfaatkan, fasilitas medsos ya, pertama itu WA. Jadi, untuk saat ini tuh, di Alkafi itu ada, untuk grup WA, itu ada empat, yang masing-masing berisi 256 member lebih, 250 member lebih. Nah, ini kita transaksi lewat WA. Kemudian ada fanpage, kita juga punya. Kemudian ada dua website. Jadi, itu kita maksimalkan untuk marketing online-nya. Jadi, untuk kendala, untuk memasarkan produk, ya, ini, ini kita kendala di SDM-nya ya, karena SDM kita, untuk saat ini, belum bisa memaksimalkan online, jadi, hanya di offline. Jadi, ini membuat, kita lebih banyak fokus di offline. Pertama, terus yang kedua, ini sekarang konsumennya lebih cerdas. Artinya, ketika mereka menginginkan sebuah produk, kadang, kita belum tersedia. Nah, belum tersedia, mereka biasanya dapat baik dari, internet, ataupun dari temennya, yang ternyata di, kita belum ada. Mungkin itu dua kendalanya. Sementara untuk, solusinya, untuk yang pertama, kita, untuk SDM, kita terus tingkatkan, untuk, belajar online ya, terutama untuk karyawan. Jadi, kita bagi dua, pekerjaan mereka, untuk offline, mereka sudah terbiasa ya, jadi tinggal, maintenance untuk pelayanan. Sementara untuk online, ini selalu kita upgrade, untuk kehilangan mereka, dalam marketing online. Kemudian, untuk kendala yang kedua, yang masalah, model, ini, kita selalu berusaha, mengikuti, atau update, perkembangan, model-model terbaru. Ya, baik dari, konsumen-konsumen yang, mereka tanyakan, ataupun dari, medsos-medsos yang sekarang, sedang, marak, ya, begitu juga, dengan di supplier. Jadi, kita konfirmasi ke supplier, kira-kira model yang terbaru, apa nih? Jadi, kita jemput bola. Kita tanyakan, sebelum mereka mengirim, kita tanyakan dulu, adakah yang model-model terbaru, biar bisa segera, di supply ke kita. Jadi, kita bisa mengikuti, model-model terbaru, dari mereka. Untuk saat ini, Alkafi, baru ada satu di sini, ya, satu-satunya, yang ada di Kerawang. Kedepan, memang kita ada rencana, insya Allah kita akan buka cabang, untuk di beberapa kota. Mudah-mudahan, insya Allah segera terwujud. Untuk saat ini, kendala yang kita hadapi, ya, dalam pengembangan, ini ada dua. Pertama itu di model. Karena, untuk barang-barang yang disupply, ini, kalau barang kita beli cash, itu diskon presentasinya itu besar. Sehingga kita bisa, ngasih ke agen-agen, ataupun ke konsumen, ini diskon besar. Karena diskon ini, salah satu daya tarik, buat konsumen juga. Sehingga ketika mereka ada diskon besar, mereka belinya juga, lumayan banyak. Nah, jadi, karena sekarang itu, kita ada, eh, kebanyakan sistem konsumsi yang diskonnya kecil, sehingga kita, ngasih diskonnya pun kecil. Mungkin kalau misalnya kita bisa, beli cash, itu, kita bisa ngasih besar, sehingga, itu menjadi daya tarik untuk, untuk membeli. Untuk kendala yang kedua, ini di masalah, eh, sewa tempat, ya. Karena sewa tempat, ini, ini, ini alkafi di pusat kota, jadi lumayan mahal. Jadi, kalau misalnya nanti rencana kita mau buka cabang, eh, kita coba cari, yang harganya kompetitif, cuman kendalanya dimodal. Jadi, kita modal belum mampu, eh, untuk, menyewa tempat, untuk buka cabang saat ini. Jadi, eh, kendala kita kan tadi ada dua, ya. Pertama, di masalah, eh, modal, terus, satu lagi, masalah, pembelanjaan yang, diskonya kecil. Jadi, untuk yang pertama, masalah modal, ini kita memang, berusaha maksimal untuk, tidak menghindari peminjaman ke bank, gitu ya. karena itu masuk ke riba. Jadi, kita coba untuk memperbaiki, eh, manajemen kita, eh, menampilkan profil kita, dan kita coba, eh, berusaha tawarkan, jika ada teman yang, mau invest, eh, nanti kita sama-sama usaha, untuk pengembangan ini. Pertama, untuk buka cabang. Kemudian, untuk kendala yang kedua, masalah, presentasi, ini, sudah kita lakukan, ke beberapa produsen. Jadi, kita ketemu langsung ke produsen, kita nego untuk, eh, menaikan presentasi. Jadi, alhamdulillah, sudah ada beberapa produsen, yang bersedia menaikan, eh, presentasinya, karena memang, penjualannya itu, di kita sudah cukup bagus. Ya, jadi, eh, kita sudah mendata, untuk beberapa produk, yang penjualannya bagus, ini, kita minta, menaikan presentasinya. Eh, sehingga nanti, kita bisa ngasih ke konsumen, lebih banyak diskonnya, ke agen reseller, begitu juga member. Sehingga, ini menjadi daya tarik, untuk, eh, pembelanjanya, semakin ditingkatkan lagi. Ya, jadi, dari, kalau saya pribadi, untuk tips menjalanku usaha, ya, pertama, itu mulai dari yang kecil. Jadi, dengan modal yang kecil, ya, sama, ya, dengan modal yang kecil, dulu modalnya hanya 500 ribu, ya, jadi, mulai usahalah dengan yang kecil, karena nanti dengan yang kecil itu, eh, jika terjadi, kerugian, atau kegagalan, ini kita nggak sampai, eh, sok benar, karena modal yang kita keluarkan, itu masih, masih sangat terjangkau lah, sangat kecil. Terus, yang kedua, eh, ini fokus. Jadi, ketika sudah mendapatkan, sudah memilih, eh, jenis usahanya, fokus untuk, eh, menjalani usaha tersebut, sampai kemudian, tercipta brand, bahwa, kita adalah sama dengan brandnya. Contoh nih, ketika orang mengenal saya, mereka akan ingat dengan Alkafinya. Begitu juga dengan, ketika orang, mengingat Alkafi, itu mengingat dengan, eh, sayanya. Itu yang kedua, yang ketiga adalah, eh, smart. Artinya, ketika sudah, brand kita sudah cukup dikenal, kita coba untuk, smart itu, me, apa, memperbaiki, atau cerdas dalam marketing. ya, jadi kita berusaha untuk, memasarkan produk-produknya, ya, kemudian, memvariasikan produknya. Jadi, kita harus berpikir cerdas, bagaimana, eh, untuk memasarkan produk-produknya itu, baik dengan, masuk ke medsos-medsos, ataupun ke komunitas-komunitas yang lain. Pokoknya, intinya, banyak metode lah, untuk bisa meningkatkan, eh, produk-produk kita itu. Jadi, harapan kita, Alkafi, ya, diliput oleh Niaga TV, itu, pertama, biar Alkafi itu bisa, eh, tersebar ke semua pemirsa Niaga TV, ya. Jadi, bisa di, bisa terpromosikan ke semuanya, eh, tidak hanya di wilayah Kerawang, tapi bisa ke seluruh, seluruh nasional, maupun internasional. kemudian yang kedua, mudah-mudahan, ini menjadi inspirasi bagi, eh, teman-teman yang lain pemirsa, eh, untuk bisa, mengambil hikmah, atau, ilmu, ataupun pengalaman, yang, eh, sudah kami lakukan. harapan kita untuk Niaga TV, ini, eh, semoga, Niaga TV tetap istiqamah, untuk meliput, UKM-UKM, muslim, ya, terutama, biar mereka terbantukan dengan, eh, liputannya, ya, kemudian terbantukan, kemudian, eh, bisa, eh, saling membagi ilmunya, karena saya yakin, setiap pengusaha itu, punya, eh, cerita yang menarik sendiri-sendiri, dan itu, menjadi sumber inspirasi bagi, mudah-mudahan bagi semuanya, itu, jadi suatu, eh, inspirasi yang luar biasa. Jadi, pesannya adalah, eh, jangan pernah menyerah, ya, ketika terjadi gagal, teruslah berusaha, ya, terutama, bergaulat dengan pengusaha-pengusaha. Dan jangan lupa, ketika ada yang berusaha untuk membantu mempromosikan, eh, harus terbuka, mudah-mudahan, nanti dari situ, akan terbuka untuk, eh, salah satu jalan, untuk mengembangkan diri, termasuk salah satunya adalah, dengan diliput dari Niaga TV ini. Saksikan terus Niaga TV, TV referensi, pengusaha, dan UMKM. Niaga TV, sukses, berkah, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devi, saya dari Johar, saya pilih Alkafi, karena barang-barangnya bagus, terus syari, serta pelaniannya ramah. jadi buat teman-teman yang pengen belanja baju-baju syari dengan harga terjangkau, jangan ragu buat pilih Alkafi. Jadi untuk teman-teman semua atau konsumen yang ingin mendapatkan produk dari Alkafi, itu bisa datang langsung ke toko kami ya, disini. Itu alamatnya ada di Karawang Kota, tepatnya di depan Matahari Mall atau Mega M, atau seberang Ramayana Mall, di Karawang Kota, Jalan Ahmad Yani, Goro 1. Untuk online, bisa dikunjungi di fanpage Alkafi Islami Gallery, ataupun website alkafigalerimuslim.com, ataupun alkafislamigalerie.com, untuk IG, atau di IG-nya ya, itu di Alkafi Islami Gallery. Kemudian untuk nomor WA, atau yang bisa dihubungi itu 0889-7769-1379. Terima kasih telah menonton!